Intro Ya sahabat di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas Kali ini banyak berseliweran tanggapan opini tentang kasus dari penganiayaan Ade Armando Nah Ade mengatakan bahwa kan dia dianiaya karena itu sebagai konsekuensi sosialnya yang dia harus tanggung Akibat perbuatan atau narasi yang dia bangun selama ini Nah berikut catatan saya Judulnya Ade Armando sering menyinggung perasaan Maka persekusi terhadapnya wajar saja tanda tanya Begini Sahabat seumpama ada maling atau perampok menjarah rumah Anda Lalu mengebuki Anda sang pemilik rumah Tapi kemudian sementara orang malah menyalahkan Anda Lantaran kenapa tidak pasang alarm Lalu Anda pun dipersalahkan juga lantaran selama ini sering update status di media sosial Anda Tentang makanan, tentang baju baru yang Anda beli atau jam tangan keren dan lain-lain Katakanlah secara ekstrim Anda termasuk kalangan yang suka flexing lah begitu Nah bagaimana kalau begitu? Apakah si maling atau perampok yang telah menjarah rumah serta mengebuki Anda itu Demi analisa yang berimbang lalu bisa diringankan kesalahannya Bahwa Anda digebuki dan rumah Anda dijarah itu adalah wajar sebagai konsekuensi sosial yang mesti Anda tanggung Sekalipun Anda termasuk kaum flexing misalnya Nah sahabat itulah kira-kira gambaran sederhana saja tentang penyesatan logika terhadap situasi pengeroyokan Ade Armando baru-baru ini Oleh sementara kalangan dibilang bahwa itu cuma konsekuensi sosial dari ulah kekerasan narasi Ade Armando di ruang publik Katanya inilah dasar dari analisa yang berimbang Padahal sahabat justru persis disitulah cacat logika atau sesat berpikirnya Begini, Ade Armando katakanlah bernarasi tentang apa yang ia anggap perlu untuk ditanggapi dalam wacana ruang publik Maka apapun yang dikatakan Ade Armando di ruang publik itu semestinya dijawab atau direspon dengan narasi tandingan Counter-naratif yang juga argumentatif atau logis sifatnya Dengan begitu terbangunlah suatu wacana atau diskursus publik yang sehat Sehat itu sahabat artinya ya mencerdaskan, menambah pengetahuan atau membuka wawasan atau horizon pemikiran Tapi kalau kemudian malah memelintir isu pokok argumentasi dengan labelisasi sebagai penista ini dan itu Maka dialektika progresifnya pun hancur berantakan Padahal seorang Ade Armando itu sama sekali tidak atau tidak bermaksud menista ini maupun menista itu Ini semacam strawman policy istilahnya Ini sesat logika dengan mengubah argumen lawan menjadi argumen baru Bisa dengan labelisasi tertentu untuk kemudian diserang Padahal argumen itu sama sekali tidak dikatakannya Sampai akhirnya ia jadi seperti orang-orangan sawah, strawman Sebagai pengganti lawan bicara untuk diserang terus menerus Dihajar di ruang publik terus menerus Lagi pula term atau terma kekerasan narasi itu pun mesti jelas dulu Apa maknanya? Apakah soal keras argumentasinya Ade Armando itu? Yang artinya argumentasinya Ade itu solid Ataukah ia kasar dalam berbicara? Yang mana? Keras atau kasar? Apakah ia telah menyinggung perasaan? Argumentasi mana sih yang dianggap menyinggung perasaan itu? Menyinggung perasaannya siapa? Dan kenapa tersinggung? Atau jangan-jangan cuma lantaran argumentasinya tak mampu direspon Maka jadi sakit hati Baper lah begitu katakan Maka sahabat Katanya demi analisa yang berimbang Maka bisa dimengertilah Kalau sekarang ia dianiaya oleh mereka yang selama ini Jadi korban kekerasan narasinya Ade Armando Waduh Ini kan pembenaran sepihak yang maaf saja agak ngawur Labelisasi terhadap Ade Armando soal penista ini dan itu Bukankah juga hanya sepihak? Dan dengan semena-mena juga bukan? Perlu diingat sahabat bahwa disini kita tidak atau belum bicara soal benar salahnya narasinya siapa Karena justru dalam keberanian kita serta kemampuan berargumentasi Dalam ruang publik Ya artinya bernarasi Artinya otak-atik otak Bukan saling betot-otot Dalam suatu wacana publik yang sehat Maka kebenaran itu bakal semakin terkuak Maka narasi dijawab dengan narasi tandingan yang lebih cerdas dong Bukan dibalas dengan persekusi sadis yang lebih cerdas Begitu Akhirnya sahabat Sekarang kita bisa mengerti jika Evelyn Beatrice Hall Seorang penulis biografi dari seorang filsuf atau sastrawan yang namanya Voltaire Dalam menggambarkan keyakinan seorang Voltaire itu dia menulis frasa seperti ini I disapprove of what you say But I will defend to the death your right to say it Artinya begini Saya tidak sependapat denganmu Namun akan kubela mati-matian hak kamu untuk mengatakannya Nah sahabat sebagai penutup Bukankah itu esensi dari demokrasi? Yaitu politik narasi Bukan politik persekusi Demikian sahabat Catatan saya tentang adik Armando yang katanya sering menyinggung perasaan Maka wajar saja kalau dipersekusi Ini adalah satu sesat berpikir Ini bisa menjadi perspektif Kita jumpa lagi di session berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.